Salah satunya jadi kek ubi ungu keju. Bahan-bahannya ada telur, gula halus, margarin cair, garam, dan bubuk vanila. Eh, jangan ketinggalan bahan utamanya, tepung ubi ungu. Campurkan telur dengan gula halus, tambahkan juga pengembang kue, bubuk vanili, dan garam untuk menambah cita rasa kuenya. Nyalakan mixer, cur, aduk sampai mengembang. Sip, tinggal kita masukkan margarin cair dan tepung ubi ungunya. Aduk sampai merata. Wah, adonan jadi berubah warna nih. Artinya tepung ubi ungu sudah tercampur rata dengan adonan. Saatnya kita tuang di cetakan kue. Eh, supaya tidak lengket, olesi cetakan dengan mentega dan tepung dulu ya. Yuk, tinggal kita panggang adonan selama 30 menit. Dengan suhu oven 200 derajat celcius. Yes, tidak perlu menunggu lama nih. Kuenya sudah matang tuh. Tinggal kita pindahkan deh kuadas lagi. Hah, mumpung masih hangat. Kita oleskan susu kental manis dan taburan keju di atasnya. Duh, makin enak nih kayaknya. Rasa manis dan gurinya menyatu dalam kek kubi ungu ini. Tadi selamat menikmati. Rebicara-kan di atasnya.